Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendengar yang budiman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya Khusyuk adalah kosongnya hati dari hal-hal yang melalaikan dari mengingat Allah Tegasnya, hati dan bikinan kita terfokus hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya Berikut saya rangkumkan cara khusyuk sholat yang bisa anda coba Cara khusyuk sholat yang pertama adalah mengerjakan sholat dengan benar Maksudnya dengan tumak ninah dan tidak terburu-buru Cara khusyuk sholat yang kedua adalah dengan memahami makna atau arti bacaan sholat Sehingga kita bisa menghayatinya apa yang sedang kita baca Cara khusyuk sholat yang ketiga adalah tujukan pandangan kepada tempat sujud Agar kita tidak lalai apa yang sedang kita baca, tidak lupa gerakan setiap rokaatnya Cara khusyuk sholat yang keempat adalah Usahakan untuk mengerjakan sholat di tempat yang kesih, nyaman dan tenang Cara khusyuk sholat yang kelima adalah dengan menganggap ibadah sholat yang anda lakukan adalah ibadah sholat anda yang terakhir di dunia Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama Haji Muhammad Arief Kurniawan